You're not live! Jangan dulu tuh ya kemudian apa namanya penyiar televisi dan yang sekarang kita akan ngobrol soal karirnya sebagai pelawak tunggal Indonesia Ini panci kayaknya udah udah join nih kita coba connecting ya Halo semuanya Halo Tisma Halo Fahmi 179 Hai Dengar suara gua nggak? Dengar dong Dengar ya? Jelas sekali Apa kabar Panji? Baik, masih berusaha untuk kurus Masih berusaha untuk apa? Kurus Kenapa? Gara-gara pandemi ini di rumah terus makan mulu nggak? Enggak, sebenernya justru kan abis turun 13 kilo tapi lagi pengen dipertahankan biar nggak naik lagi justru Wow keren banget 13 kilo ngapain aja? Nggak ada mungkin karena nggak ada kerjaan jadinya ya olahraga kerjanya jogging, bola, band basket sendirian gitu-gitu Oke, eh wait wait Mau pin komen dulu nih buat judul kita hari ini Oke Judulnya Geliat Komika Lawan Corona Nah kalo ngomongin soal komika nih ya Di tengah pandemi kayak gini Kerjaannya Panji ini ngapain aja sih? Hehehe Kerjaannya Panji sih banyak bengongnya kalo awal-awal pandemi ya Tidur, banyak tidur, banyak bengong Tapi lama-lama gatel kan Gatel pengen pengen apa ya? Pengen ngelawak aja Jadi akhirnya untuk minggu-minggu awal Bikin konten lucu-lucunya ya paling kan lewat Instagram, lewat Youtube Lebih banyaknya di Instagram sih Kemarin-kemarin bikin kayak live IG tiap malem bikin lilas show namanya Terus bikin konten-konten kolaborasi sebenernya harusnya sama penyanyi Tapi sayangnya nyelip dan matah-matahin dengan lawakan gitu-gitu Jadi nyari-nyari kelecuan aja sendiri Kayaknya waktu itu kita pernah Skype di CNN Indonesia Connected Ngomongin Instagram live yang random sama orang Terus ngajak tebak-tebakan itu ya? Betul sekali Itu lumayan random dan halus sih Tapi seru ya? Hehehe Eh, sih Kan ini judulnya Geliat Komiken lawan Corona nih Kita tahu industri kreatif, industri hiburan sekarang struggle banget Udah gak ada pertunjukan event Semua memanfaatkan media sosial Jadi kayak yaudah Kalau followers lo banyak Alhamdulillah Kalau dikit yaudah Wassalamualaikum Ya kan? Nah, kalau melihat industri kreatif di tengah pandemi seperti ini Jadi apa namanya? Jadi barang atau jadi bahan yang tampaknya bukan prioritas Jadi tersier gitu Tanggupannya apaan sih? Gimana sih? Nah, sebenarnya Sebenarnya Saya pengen 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 Bahwa hiburan itu jadi tersier Pengen ya Tapi Kalau yang saya rasain Justru sebaliknya Jadi Bahwa industri hiburan terdampak Betul Tapi bukan berarti kemudian hiburan jadi pilihan ketiga Atau kebutuhan ketiga gitu Karena Konsumsi masyarakat terhadap hiburan itu naik Justru karena pandemi Jadi karena mereka mungkin stres Mungkin depresi Banyak yang sedih Tadi pagi aja Baru aja ada DM yang bilang Bang Panji saya baru ada Jadi ada Dia baru aja bercerai Di dalam pandemi Jadi mungkin udah buruk kondisi pernikahannya Terus pandemi memperburuk Terus dia cerai Terus dia bilang Konten-konten komedinya Mas Panji Itu yang membuat saya Merasa terhibur belakangan ini Jadi Itu ilustrasi aja bahwa Dalam pandemi ini orang tuh banyak yang stres Banyak yang depresi Justru lagi nyari hiburan Saya sendiri kalau Mau ngomong Saya terdampak Saya juga gak merasa itu jujur Karena Penjualan tiket kemarin tuh yang Kan saya ada show tuh di istora tuh Nanti 20 Desember Asumsi saya ya Tiketnya gak laku Kalaupun laku Mungkin pelan penjualannya Tapi itu kemarin 3300 tiket Harganya sampai 1 juta Ludes kurang dari 1 menit Terus kan Saya bingung jadi Ketika dibilang sama orang Terdampak Jadi rasanya gini Kebutuhan untuk hiburan masih tinggi Tapi karena Industri hiburan ini Terdampak sama ketiadaan panggung Maka industri hiburan Harus mencari solusi lain Untuk menggantikan panggung fisik itu Karena nyatanya Kebutuhan akan hiburan masih tinggi Kita yang mesti nemuin jembatan Menuju ke masyarakat Gitu intinya Tapi sejauh ini Menemukan kesulitan Dan kayak gimana Untuk nge-grab orang Untuk bisa percaya Kalau kita Akan ngejalanin protokol kesehatan Kita akan tetap ngegelar event ini Dan kita akan tetap ngehibur banyak orang Kalau untuk di tour sih Memang butuh usaha ya Jadi kami juga Tadinya pengennya jalannya April Terus diundur ke Juni Terus diundur ke Juli Terus diundur ke Oktober Terus sekarang ke November Karena Iya jadi November Itu adalah Karena kami Tidak mau Memaksakan Ketika kondisi kotanya Gak memungkinkan Jadi semua tujuh kota Yang akan terjadi Di tahun ini Itu adalah Makassar Denpasar Balikpapan Palu Banda Aceh Yogyakarta Dan Jakarta Adalah kota-kota yang udah mulai geser Ke PSBB Transisi Yang di kotanya Ijen acara udah mulai dikeluarkan Nah kota-kota yang lain Dari tadinya 20 Itu terpaksa Kami undur ke 2021 Tanpa tanggal yang jelas Karena kami belum tahu Nah untuk kota yang udah PSBB Transisi Baru kami mempersiapkan Semua yang dibutuhkan Kayak kemarin baru aja Kami mengumumkan Kerjasama dengan CLU CLU Smart City Mereka akan jadi partner resmi Untuk teknologi keamanan Covid Mereka udah paling kompeten Terus itu dilakukan seluruh dunia Nanti di dalam tour ini Betul sekali Nanti mereka akan jadi mitra kami Di seluruh kota di dunia Dan Untuk Yang Bikin protokol Covid-nya itu Teman-teman dari BEM Fakultans Kesehatan Masyarakat UI Untuk Indistora Jadi Yang bikin protokolnya Orang yang kompeten Yang nyediain teknologinya Orang yang kompeten Nah dua ini Jadi Sesuatu yang kami sodorkan Ke pemerintah kota-pemerintah daerah Menurut kami Ketika anda Kotanya udah mulai masuk ke PSBB Transisi Bikin acara tuh kayak gini Ini yang kita mau sodori Gitu sih Oh jadi bisa jadi role model lah ya Untuk nyelenggaran event Harapannya bisa jadi contoh Ya Ya Moga-moga Kalau ngomongin soal kolaborasi Ninji Di luar Stand up world tour Lo yang akan datang nanti Sebelum-sebelumnya Di masa PSBB kemarin Ada nggak sih kolaborasi-kolaborasi Yang Sudah berdatangan Kemudian harus di cancel Harus dipospon Dan segala macem Oh banyak sekali Wah gila itu Kalau dihitung jumlah acara yang Ya Pertama jumlah job ya Kalau jumlah job yang hilang Banyak banget Jumlah event yang mundur Banyak banget Ada sejumlah festival Yang biasanya ada Terus jadi nggak jadi Gitu ya Festival komedi itu Itu sih Itu sih banyak Itu sih banyak Dan Karena udah Lewat cukup lama Dan Sejumlah kota udah mulai Transisi Ada geliatnya Untuk kembali nih Acara-acara OVR Tapi ya kita tunggu aja Jadinya seperti apa Oke Nah Kemarin selama masa PSBB nih Ya Lo tetap ngerima Kolaborasi brand misalnya Susah nggak bikin kontennya? Nah Untungnya enggak Karena Kolaborasi brand itu Biasanya datang Justru setelah mereka melihat Kita melakukan sesuatu Wow Jadi kayak contohnya Si Lila Show kemarin itu Itu kan tadinya kan Emang cuman Iseng aja Pengen bikin acara lucu-lucuan Tiap malam Konsistenin gitu Gak Gak mempertimbangkan hal lain Emang cuman pengen gila-gilaan aja Tiba-tiba ada brand ngeliat Brand tertarik Saya bayarin dong Itu acara begitu Satu bulan Oh iya dengan serang hati Jadi Kolaborasi-kolaborasi itu Mereka Apa namanya Imagenya mereka Atau produknya mereka Dengan kreativitas yang Kita tawarkan gitu Jadi gak susah Gak susah ya Tapi gue nih Kalau ngeliat temen-temen komika Di social media Kayaknya tuh Mereka gampang banget Bikin konten Khususnya mungkin konten Untuk Sukarela ya Konten untuk layanan masyarakat Untuk ngingetin orang Soal corona Dan segala macemnya Sebetulnya Lebih susah bikin konten Untuk brand Atau korporasi Atau bikin konten yang Layanan masyarakat ini Yang biar gampang orang tahu Lebih gampang mana ya Mungkin sih Kalau dibilang lebih gampang ya Dengan tidak Bermaksud untuk mengurangi Nilai dari keduanya Maksudnya Penting dan gak pentingnya Tapi kalau dibilang lebih mudah Lebih mudah yang bikin pesan sosial Karena Kalau udah hubungan sama brand Kan ada Ada guidelines dari brand Ada Approval dari brand Kalau Pesan-pesan dari masyarakat Pesan sosial itu kan Datangnya dari keresahan Kami yang ingin disampaikan Karena Emang sama-sama ngerasa Pesan ini penting Untuk digulirkan ke masyarakat gitu Paling beratnya adalah Ditanggung jawab Dari apa yang kita sampaikan Harapannya adalah Ketika kita ngomong Ngomongnya Didasari dengan Dasar yang kuat Gitu Oke Gue juga beberapa kali nonton Mbak Beca Bita Terus Ernest Terus Bahkan seorang Kiki Saputri Yang kita tahu cuma bercandaan Nih kadang-kadang nih Kiki Tapi akhirnya Bikin konten yang Ngena gitu ke masyarakat soal Corona Minimal kayak pakai masker Dan segala macam Tapi kadang-kadang imbauan yang dikeluarkan Sama temen-temen stand-upper nih Sama temen-temen Komika Kok kayaknya jauh lebih Kena ya Daripada Gue nih keluar-keluar di TV Dengan imbauan formal dari pemerintah misalnya Sebetulnya proses kreatif thinkingnya tuh gimana sih temen-temen Komika Sampai Ya ini harus bisa kena Outputnya memang harus kena ke masyarakat Dan harus relate dengan Apa yang terjadi sekarang Ya rasanya Kalau kita ngelihat Bedanya Pesan yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat Dibandingkan dengan Komika kepada masyarakat Salah satu Cara kita Bisa membedakannya adalah Mungkin kita Kita pinjam sedikit Istilah Corporate ya Istilah corporate communication Biasanya pemerintah itu Lebih ke push product Sementara Komika lebih kepada full product Pemerintah Pokoknya gue ada ini Ini yang lu mesti tahu Tapi Komika itu bahkan bikin matri stand up itu datangnya dari keresahan Nah karena masyarakat itu Keresahannya sama dengan Komika Dan Komika terbiasa untuk memulai sesuatu berangkat dari keresahan Ketika Komika yang mulai Jadinya full product gitu Datangnya tuh pesannya tuh dari apa yang kita resahkan bersama Ketika dilempar oleh Komika Masyarakat ngerasa Nah dia ngomongin keresahan gue juga Pemerintah tuh seringkali tuh ngomongnya tuh push aja gitu Jadi pokoknya Kata gue gini Nah ini lu denger deh Kalau misalkan pemerintah muter balik Dan sebelum bikin campaign Mikir sebenernya keresahan masyarakatnya apa ya Oh gue berangkat dari situ Mungkin pendekatan komunikasinya jadi lebih baik Jadi intinya Karena Komika terbiasa bikin matri stand up berangkat dari keresahan Ketika bikin pesan sosial Berangkatnya juga dari keresahan bersama Dan itulah kenapa jadi lebih dekat sama masyarakat Oke Eh kalau nanti di world tour yang bakal mulai November ini Akan ada konten soal Corona juga Mau gak mau Karena udah jadi bagian dari kita kan Nanti aja rasanya juga aneh sekali Jadi kayak Saat ini kami masih Masih di Keyakinan bahwa kelihatannya Di sejumlah kota bakal 2-3 show Untuk ngasih jarak kursi Supaya bisa setengah kapasitas gitu gedungnya Jadi ketika Kita bikin pertunjukan Kayak di istora 2 show gitu Akan kerasa sekali Jedak-jedaknya gitu Jadi orang Tau bahwa ini Gak mungkin lupa bahwa dia dalam kondisi pandemi Dan kalau gak dibahas di panggung Rasanya aneh Dan joke-joke tentang pandemi ini Sudah saya kumpulkan Jadi kelihatannya sih akan keluar nantinya Persiapannya berapa lama sih untuk Tampil satu setengah jam ya Nulisnya sih sebenernya setiap hari selama setahun Dan udah dilatihnya Kalau khusus yang komodomono ini Kayaknya 4 bulanan ya 4 bulanan Dan sebenernya Seluruh setnya Rangkaian joke-nya 1 jam 45 menit Itu udah kelar di Desember Karena Kami berpikir waktu itu Turnya mau April kan Jadi setnya harus kelar dari Desember Jadi sebenernya kalau untuk persiapan untuk Manggungnya udah kelar Paling nambah-nambah joke dikit Sekarang yang lagi bikin pusing ini adalah Persiapan untuk jalanin turnya Jadi lebih kepada koordinasi dengan Pemkot Pemprov Dengan teman-teman mahasiswa setempat Untuk bantu kita bikin protokol Dari kesmas atau fakultas kedokteran Gitu-gitu sih Ser dong jokes Soal atau stand up Materi stand up lo soal Corona Topiknya aja ya Kalau dibahas pasti pada tersinggung nih masyarakat Karena si Komodomono ini Udah saya bilang berulang-ulang Ini adalah pertunjukan yang paling Beresiko Karena dia ditulis paling Gak peduli sama perasaan Orang Tapi bukan berarti Emang pengen niatnya jahat ya Lebih kepada Kemarin itu gue bikin pertunjukan Gue hati-hati banget tuh nulis joke-nya tuh Pengennya sih gak menyinggung orang Ini pertunjukan paling aman Paling mikirin perasaan masyarakat Pas itu dibawakan Ternyata tetap pada tersinggung Jadi saya pikir Ya ngapain gue mikirin perasaan lu pada Akhirnya nih si Komodomono ini Akan jadi pertunjukan yang paling Beresiko Paling menyinggung Joke-nya itu gak berani Saya lempar Tapi saya bisa cerita beberapa topiknya Kita akan ngomongin soal Saya di-stop di masjid Pas bubaran Jumatan Jadi bubaran Jumatan Mau ngambil sepatu Di-stop sama bapak-bapak Terus disidang di depan semua orang Soal joke saya toa masjid Karena waktu itu sempet rame tuh Akan ngomongin itu Dan itu Itu aja kalau saya ceritakan utuhnya Pasti banyak yang tersinggung sama itu Terus ngomongin soal UITE Betul Kita kan ngomongin soal senjata orang tersinggung Yaitu UITE Terus Apa yang mesti dilakukan ketika orang tersinggung Isu apa aja sih yang bikin orang tersinggung Saya akan nyentuh-nyentuh isu agama Isu sosial Dan segala macemnya Jadi akan seru Tapi ya gitu Kalau tahu Panji cuma dari TV Panji di TV main aman Gak pernah jadi diri sendiri Jadi kalau tahunya Panji di TV Jangan beli tiket Ntar kaget Nanti tiba-tiba kejang-kejang Gitu dia Kenapa bukan Panji yang aku kenal gitu ya Iya Eh tapi kan udah bertahun-tahun ya Udah lima tahun ya Stand up Apa Apa Sebentar Kalau World Tournya udah dari tahun 2014 6 tahun berarti 6 tahun ya Udah 6 tahun nih Udah keliling dunia Dengan materi-materi Yang cukup nyentil lah Untuk masyarakat Indonesia khususnya Ada optimisme yang Panji akhirnya temuin gak sih Dari para penonton ini yang akhirnya Kayak membuka mata mereka ternyata Kan ada orang dari luar negeri Maksudnya ada temen-temen yang tinggal di luar Udah lama gak ke Indonesia Oh ternyata sekarang di Indonesia kayak gini nih Jadi mereka tahu harus apa dan segala macem Ya kalau Kalau optimisme gak tahu juga ya Karena Saya juga kalau stand up kan gak pernah Berharap Mau ngasih optimisme ya Tugas kami sebagai pelawakan Cuman bikin orang ketawa Jadi sebenernya sih Harapan pertama mereka terhibur Tapi memang Ada efek Sampingan yang saya memang harapkan terjadi Yaitu wawasan mereka jadi terbuka terhadap Indonesia Bahwa pada akhirnya mereka mau optimis Atau misalnya pesimis Itu mah balik lagi ke mereka Tapi Saya cuma pengen mereka tahu Di Indonesia tuh sekarang seperti ini Dan ada cara pikir seperti ini Yang pengen saya sampaikan ke temen-temen Dan memang Jangankan oleh orang Indonesia yang di luar negeri Orang lokal di luar negeri Ketika nonton saya Bawain isu-isu seperti ini Banyak yang cukup terkejut Saya ingat banget Waktu saya bangun di Jepang Ada beberapa orang Jepang nonton Salah satunya ada perempuan Mungkin umurnya sekitar 40 Dia bilang dia pernah kerja di Indonesia Terus Dia bilang Saya sih terus terang kaget Ngeliat ada Pelawak Indonesia tuh ngomonginnya isu HAM Isu pembantayan 65 Dia membuat dia berpikir Oh kelihatannya Indonesia ini udah Udah mulai progresif gitu Terus waktu saya di Afrika Selatan Juga ada orang Afrika Selatan yang bilang Walaupun di orang Afrika Selatan Tapi isu konservasi alam Itu tetap Bisa mereka Pahami Keresahannya sama gitu Jadi Memang ketika mereka jadi Terpapar sama informasi baru yang saya kasih Memang itu ngebantu mereka untuk Berpikir sih Bahwa pada akhirnya optimis atau kesimis itu sih Dibalikin ke yang nonton Oke Ya tadi udah laku Udah slow-tout ya berarti tiketnya Belum Baru 3300-an Dari rencana 7500-an Yang periode pertama Kuotanya emang udah abis 3300 itu Udah abis dalam 1 Eh dalam 3 jam Abis terjualnya Nanti tanggal 20 Agustus Bakal ngebuka penjualan lagi Untuk Jakarta Makassar Denpasar Balikpapan dan Palu Tanggal 20 Agustus jam 12 siang WIB Dimana belinya? Tersinggung oleh Panji.com Oh itulah ya Karena anda akan menyinggung masyarakat ini ya Tersinggung oleh Panji.com Tiketnya beli disitu Eh kan tapi kalau Panji nih kayaknya Punya kesempatan untuk Mengadakan Tour Untuk Buka event Untuk menggelar Pertunjukan ini Sementara banyak temen-temen lain Di luar sana yang Komika-komika juga yang kayaknya Gak punya kesempatan itu Mereka cuma memanfaatkan Media sosial pada akhirnya Di tengah pandemi Kayak gini nih Ini juga sama pertanyaannya Dari netizen Kita buka Ya Nah Caranya tetap produktif Di situasi pandemi Ini pertanyaan yang sama juga Gimana teman-teman Komika Akhirnya produktif Dan Bisa menghasilkan pendapatan Selama pandemi kemarin Ya Itu juga sebenarnya Pertanyaan yang kami bahas Secara internal Selain stand up comedian kan Saya juga punya Usaha Yaitu Comika Comika itu enterprise stand up comedy Salah satunya kami juga Promoter stand up Terus kami berpikir Ini anak-anak Se-anak kemudian banyak banget Yang Gak bisa nyari duit dari Digital aset mereka Karena Youtube-nya subscribernya dikit Instagramnya juga Gimana mau dapet duit Akhirnya Kami ciptakan platform Sebuah comedy club Tapi virtual Namanya Comikakomedy.club Jadi website sebenarnya Tapi Orang beli tiket di situ Ngelihat jadwal acara komedi di situ Nontonnya juga live streaming di situ Dan ini jadi Solusi yang kami tawarkan Untuk Komika Sekarang Komika Komika Jadi bisa manggung lagi Di Comikakomedy.club Jadi mereka Antara mereka Datang dengan konsep Kemudian Nanti bagi hasil Sama kami Mayoritasnya mereka yang bawa Atau Kami bikin acara Dan kami bayar mereka Untuk mereka bisa Berkegiatan Dan ngelawak kembali Moga-moga ini Jadi platform yang Cepat diadaptasi Sama masyarakat Karena saya sih Ngelihatnya Orang memang pengen nonton lawak Abis itu mereka Pengen nonton yang lebih edgy Karena di Youtube kan Kita kan gak bisa edgy ya Karena kan Masyarakat kan Setiap ada edgenya sedikit Merasa ketusup-ketusup gitu Jadi emang butuh Sebuah lingkungan yang Bisa melindungi komedian Untuk berpendapat Seliar mereka Mau Makanya lahirlah si ComicaComedy.Club Sebuah Komedi-klub virtual Venue komedi Dimana Pelawak-pelawak ini Bisa bekerja kembali Ada berapa Banyak komika di Website Putunji? Kemarin udah Ada Sebentar Acara Satu, dua, tiga Udah tiga acara kemarin Total pengisinya Kemarin berarti udah Empat Tambah Empat Delapan Tambah Empat Tambah Empat Delapan Dua belas Udah dua belas Susah banget gitu Udah dua belas Dan nanti tanggal 17 Agustus Bakal ada lagi tuh Namanya Pulang Perang Pulang Perang tuh Talk show komedi politik Antara saya, Arya, Ernest, dan Valdo Maldini Jadi orang udah bisa beli tiketnya juga di ComicaComedy.Club Intinya kalo pengen ngeliat kami bertiga Menertawakan politik ke Indonesia Nah disitu Jadi Jadi Tapi Betul sekali Dan Sebenernya Kalo dibikir-pikir Kayak Banyak juga ya Tapi sebenernya belum sih Ini komedi ComicaComedy.Club Masih baru Masih muda Harapannya lebih banyak acara Lebih banyak penonton juga di kedepannya Oke Ada pertanyaan lagi nih Dari Hilmi08 Gimana kepedulian Bang Panji Pada sesama Komika Yang kena inbas Covid-19 Yang kehilangan jobnya Ya Sebenernya kemarin itu Acara perdana kami di ComicaComedy.Club Itu namanya The Founders The Founders itu sih Foundernya Komunitas Stena Pindo Saya, Raditya Dika, Ernest Prakasa, Dian Adriani, dan Isman Itu Uang tiketnya Keuntungannya 100% Kami sumbangkan ke Stena Pindo Si komunitas ini Untuk Stena Pindo distribusi Kepada KomikaComedy yang membutuhkan Dan hasilnya Kalo gak salah 76 atau 78 juta rupiah Yang kami sumbangkan Ke Stena Pindo Untuk Stena Pindo distribusi kepada KomikaComedy yang Bener-bener gak punya penghasilan sama sekali Sementara mereka udah punya anak Ada yang punya bayi Gak punya penghasilan Itu salah satunya di luar sumbangan-sumbangan personal Yang saya berikan kepada teman-teman Komika Ada lagi pertanyaan Ini Apa nih Dari Rizky Al-Ghivari Kita buka Bagi tips Biar gak kehabisan ide dong Karena di rumah Karena di rumah aja selama pandemi ini Makasih Oke Sebenernya Sebenernya ada dua nih Rizky nih Saya curiganya Sebenernya ide mah banyak Tapi keberanian eksekusinya Rizky mungkin gak ada Karena biasanya orang tuh rata-rata ide mah banyak Cuman Gak karena gak jadi apa-apa Jadi kesannya Memuap aja itu ide Tapi kalo emang ide Yang dipertanyakan sama Rizky Saya sih selalu bilang Itu adalah buah dari wawasan Jadi Kalo mau punya banyak ide Perluas wawasan Dan wawasannya Jangan cuman hal-hal Yang ada di industri yang kamu suka Jadi kalo misalnya kamu sukanya musik jazz Jangan cuman perluas wawasan terkait musik jazz Buka wawasannya seluasnya Oh isi Explore ya Iya musik lain Atau bahkan industri lain sama sekali Karena Thomas Alva Edison pernah bilang Inventor yang baik Penemu yang baik Itu tugasnya adalah Melihat ke industri lain Lihat apa yang bekerja di sana Lalu coba aplikasikan di industri kita Nah itu Thomas Alva Edison yang bilang Jadi untuk punya ide baru Buka wawasannya Wawasannya harus lintas industri Supaya kita dapat ide-ide segar Untuk diimplementasikan di industri kita Malipat jiwa Ada lagi pertanyaan ini Juga kayaknya pertanyaan yang sama Dari saya Mana tadi Lo hilang Oh ini dia Bang kenapa abang milih jadi pelawak Kenapa Anji Karena uangnya ada disitu Uangnya ada di lawak Gak jadi gini sih sebenernya Kalau orang tanya Panji ini apa Sebenarnya jawabannya adalah Storyteller Pendongeng Saya tuh senang cerita Nah tapi beda cerita Butuh format yang beda Ada format yang tepat Untuk sebuah cerita misalnya komedi Ada yang format tepatnya adalah Misalnya buku Ada format tepatnya adalah film misalnya Ada yang format tepatnya adalah bentuk YouTube Jadi intinya sih saya storyteller Tapi ada banyak format Ada banyak cerita yang formatnya cocoknya tuh di komedi Dan kebetulan memang rezekinya Ada di komedi Jadi ya saya total di komedi Kebetulan masyarakat suka Gitu Oke Eh ngomongin jadi pelawak nih Kan konten Panji di Instagram live Juga sebelumnya main tebak-tebakan kan Ya betul Gue mau nanya tebak-tebakan nih Hah ger nih Lucu nih Bisa ya jawabnya ya Ya oke Nanti gantian Oke Nanti gantian ya Oke Kita tutup dulu ini Mas Susah banget nah Pertanyaannya adalah Kota-kota apa Yang Warganya gak sabaran Kota-kota apa Yang warganya gak sabaran Kota Kota Netizen Kalau ada yang mau jawab Boleh loh dikomen Gak tau Nyerah-nyerah Apa jawabannya Kota-kota apa Yang warganya gak sabaran Adalah Cikarang Karena harus Cikarang Nyerah-nyerah Aku mau nanya Cikarang Nyerah-nyerah Oh Banyak yang tau ya Ternyata netizen luar biasa loh Iya Coba Dari panji Oke Panji ya Panji 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 Ngelawak Netizen boleh bantuin Coba ya Lama Kalau netizen ditungguin Kota-kotanya suka ngelawak Kota apa Ngerah Gak tau Gak tau Ngerah Jawabannya bogor Tau gak kenapa Apa Bogor Tau gak kenapa Kenapa bogor Kamu lucu banget deh Bogor deh kamu orangnya Bodor maksudnya bodor Lumayan dong Dikit dong Lumayan dikit dong Saya orang Sunda tapi kok gak nyampe Kebodongnya Iya bodor Biasanya kalo yang main-main game kayak gitu Tidak sih tiket gak sih Enggak Anda berharap tiket dari saya Anda beli dong ditersinggung oleh Panji.com Enak aja Jadi kalo mau beli tiketnya buat nonton Stand up world tournya Panji Langsung ke tersinggung oleh Panji.com gitu ya Betul sekali Beda kota beda harga sih sebenernya Saya juga lupa harga persisnya Karena ada periode pre-sale Ada periode harga normal gitu-gitu deh Jadi bingung informasinya harganya sih Ada ditersinggung oleh Panji.com Nanti cek aja disitu Langsung cek aja ya Well ini udah setengah jam Oh gue punya satu pertanyaan terakhir nih Pesan-pesan Dari seorang Panji Pragi Waksono Buat temen-temen di industri hiburan Industri kreatif Yang sekarang lagi struggle banget Apa? Ya untuk temen-temen Kebanyakan diantara kita Terutama karena saya juga ada sering ngobrol Sama beberapa pelaku dunia hiburan Faktor terbesar yang membuat temen-temen gak gerak Adalah Anggapan bahwa Kayaknya Kondisi akan kembali seperti dulu Temen-temen tuh bilang Gue nungguin deh Gue nungguin ntar bakal lagi kayak dulu Dan Jadi 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 penghalang untuk beradaptasi Nah Saya mau ngingetin lagi temen-temen Kita gak tau Berapa lamanya akan balik Kalaupun balik Belum tentu kayak kemarin Jadi Lebih baik kita mulai Proses adaptasi kita sekarang Supaya kita cepat matang Cepat tahu apa yang mesti dilakukan Dan Kalau dari yang saya rasakan langsung Nanti kalau ketemu sama saya Kita bisa ngobrol-ngobrol soal ini Tapi Saat ini masyarakat itu Spendingnya Akhirnya hiburan tuh tinggi sebenarnya Tapi mereka butuh dibantu Untuk disediakan format Yang sesuai sama mereka Jadi Selamat berjuang Selamat berinovasi Dan Inovasi selalu datang dengan eksperimen Eksperimen juga kerap datang dengan kegagalan Tapi Selama kita terus berusaha sih Moga-moga ketemu jalan keluarnya Oke Intinya jangan Jangan berusaha Jangan berhenti untuk berusaha Berekspresi Sekeren mungkin Beradaptasi dengan sekarang Situasi sekarang Jangan takut gagal Intinya ya Iya betul sekali Oke Panji terima kasih banyak loh Sudah gabung Sama-sama Semoga sukses Tournya Nanti kita lalu di Youtube Siap Nanti di share di post di Youtube juga kan ya Potongan-potongannya iya Ya potongan-potongannya biasa lah ya Kayak tahun-tahun ya Iya betul sekali Oke sip Panji terima kasih banyak Salam buat teman-teman Komika Semuanya Sukses semua Bye-bye Bye Bye thank you Yay Itu tadi Wawancara saya Sama Panji Praji Waksono Keren banget ya Jadi Kalau Komika emang Walaupun Keliatannya Gak serius Walaupun Kayaknya Hidupnya ngelauk aja Tapi punya Kepedulian yang besar Punya perhatian yang besar Apalagi Dengan yang terjadi Saat ini Khususnya di Indonesia Nah kalau ngomongin Soal Indonesia nih Kasus per 11 Agustus 2020 Kita penambahannya juga Masih tinggi 1.600 per kemarin Totalnya 128.000 sekian Untuk kasus positifnya Jadi teman-teman yang Sekarang sudah mulai Beraktifitas kembali Ke kantor Atau mungkin Kerja Atau sekolah Atau sekolah belum buka sih Aktifitas apapun lah gitu ya Tetap jaga jarak Tetap pakai masker Tetap patuhi protokol kesehatan Kita semua saling jaga ya Jadi pakai masker Bukan untuk melindungi sendiri Tapi untuk melindungi orang lain juga Terima kasih banyak Yang sudah bergabung Terima kasih Ada Tirep Eza Ada Atika Yang juga tadi Kirim-kirim pertanyaan Yang belum dijawab Banyak banget Terima kasih banyak Ada Dian P Muhammad Andy Hilmi Adela Noxabila Kemudian Pasopan Rizda Nova Terima kasih banyak Besok akan ada Teman saya Mayfri Syari Yang akan gabung Di chatroom CNN Indonesia Besok akan ngomongin Soal Rancangan Undang-Undang PKS Yang Sampai saat ini Masih tertunda Nah ini Jadi concern Banyak orang juga ya Banyak yang kecewa Karena penundaan Dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Keterasan seksual Besok akan sama Hana Al Rashid Jadi Pantengin terus Chatroom CNN Indonesia Jam 2 siang Setiap Rabu dan Kamis Saya Prasidia Kuspapamit Undur Giri Terima kasih banyak Stay safe Stay healthy Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya